Nah itu penting nih. Nah. Iya. Karena orang saat ini ya, pada umumnya pada saat mau beli properti, itu mereka kurang, apa namanya ya. Aspek legalitasnya kurang. Yes, masalah legalitas. Padahal itu nomor satu sih sebenarnya. Itu penting banget pada saat kita memutuskan untuk membeli suatu properti, itu kita harus lihat dulu yang namanya legalitasnya. Halo kopiars, balik lagi bersama gue Peter. Kali ini kita akan membahas konten tentang lokasi ideal untuk properti. Khususnya untuk membeli apartemen, rumah, ruko, dan sebagainya. Nah kita akan bahas kedatangan tamu kali ini bersama tamu kita yang kali ini, kemarin juga udah datang nih sebenarnya. Ketiga kali kalau nggak salah. Iya, jadi perkenalkan lagi dengan OI. OI, iya. OI, lo sebenarnya di properti juga kan? Pasti. Masih di Vitoria kan? Oke. Nah kali ini kita akan bahas tentang menurut OI ini lokasi ideal untuk properti itu kriteriannya seperti apa sih? Nah kita akan bahas. Nah sekarang gue mau tanya nih, OI, menurut lo kalau untuk hunian. Hunian pasti. Buat hunian atau buat investasi ya kan? Sekarang kita masuk dulu deh ke hunian. Kalau menurut lo untuk hunian, kalau misalnya gue mau tinggal, end user nih gue. End user itu idealnya seperti apa tuh lokasinya, properti? Oke, untuk hunian atau idealnya sih sebenarnya, pertama itu akses. Betul, akses. Iya nggak? Yang seperti mungkin kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Betul. Akses kemudian transportasi. Transportasi. Nah selain itu, selain akses sama transportasi, pastinya fasilitas umum dong. Fasilitas umum. Jadi kayak mal, universitas, atau mungkin rumah sakit. Oke kita beri dulu ke akses itu gimana? Maksudnya akses itu yang kayak seperti apa sih? Nah kalau ngomongin masalah akses, pasti yang benar-benar kayak contohnya kayak tol. Tol. Iya tol. Kemudian kalau untuk yang transportasi, itu yang seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya, nah itu yang benar-benar di dalam kawasannya itu dia ada stasiun keretanya. Oke harus ada yang harus kereta. Pasti halte busway, halte busway, sama MRT. MRT. Itu idealnya sih kalau menurut gue. Transportasi massal berarti ya. Pasti. Jadi berarti lebih kayak TOD ya gitu ya. TOD sih. Kembali lagi ke TOD nih bro. TOD berarti harus punya. Jadi idealnya kalau lu mau punya hunian apartemen itu buat end user ataupun rumah gitu ya. Lu harus aksesnya bagus ya tadi lu bilang. Dekat dengan apa tadi? Stasiun kereta. Sama fasilitas umum kayak rumah sakit. Oh iya fasilitas. Nah itu buat penghuni itu kalau misalnya gue mau tinggal tuh. Jadi gue harus dekat dengan transportasi umum. Terus aksesnya juga harus mudah ke TOD. Pasti. Nah sekarang lu apa tadi? Buat yang investor. Yang rumah sakit ya. Rumah sakit sama universitas itu juga penting sih. Berarti harus juga dekat dengan kawasan apa tuh? Kayak fasilitas umum sih. Fasilitas umum, eksternal ya. Kayak mal. Itu penting. Itu penting. Karena tujuannya biar apa? Biar memudahkan mereka sih. Oke. Memudahkan mereka. Aktivitas. Iya. Ketika mereka punya kebutuhan nih. Punya kebutuhan ya. Nggak perlu jauh-jauh gitu loh. Betul. Untuk biaya transportasinya pun juga katakanlah mau ke mal itu kan kecil. Ketimbang jauh kan. Oke. Makanya itu penting sih. Penting banget yang namanya fasilitas umum kayak mall, universitas. Atau mungkin nih yang punya anak atau mungkin yang punya peronaan. Itu kan penting juga. Iya kan? Jadi semakin dekat dengan sarana-prasarana tadi, aksesibilitas tadi, terus sama sarana transportasi tadi. Itu kalau di luar dari itu, kalau mereka nggak punya tuh produknya satu proyek gitu. Iya. Nggak punya. Yang tadi kita sebutin itu berarti nggak ideal ya. Nggak ideal kalau menurut gue ya. Iya. Betul. Oh berarti kopi harus bisa ambil kesimpulan kali ini. Menurut OI sendiri, idealnya lokasi properti itu yang terbaik adalah yang tadi kita bahas tuh. Punya akses yang bagus, sarana transportasi umum yang sangat dekat, dan juga fasilitas eksternal ya. Eksternal. Seperti mall, pasar modern kali ya, rumah sakit gitu, terus sama apa tadi? Universitas. Universitas, ya seperti itu lah. Jadi itu ideal ya kalau buat. Ideal. Nah itu kan untuk penghuni, misalnya gue mau tenan, gue mau tinggal sana. Sekarang kalau investor itu, ada perbedaannya nggak? Kalau gue mau invest gitu. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah ideal, itu kurang lebih sama. Sama ya? Iya. Karena gini, investor itu dia pasti ngelihat juga dari location-nya. Iya nggak? Tujuannya kenapa? Jadi ketika dia mau sewain ke orang, pastinya orang yang penyewa itu ya pasti ada keuntungan yang didapatkan juga. Salah satunya itu dia. Pengaruhnya apa maksudnya? Pengaruhnya katakanlah dia mau keluar nih. Impact-nya itu apa? Kalau gue investor, kan gue investor nggak perlu tinggal di situ. Tapi kan kalau sananya yang buat penyewa, ya untung dong. Iya nggak? Untungnya itu dia kemana-mana katakanlah dia nggak perlu keluarin uang atau mungkin biaya yang sangat besar gitu loh. Oke. Kalau sananya dia naik kereta, kan lumayan 3.000 rupiah. 6.000 pulang pergi. Iya nggak? Oh gitu. Nah untungnya di situ sih bro. Oke. Berarti sama persis. Sama kurang lebih sama bro. Sama ya berarti. Baik end user ataupun investor itu idealnya ya pasti dia ada aksesnya. Nah berarti itu kunci ya berarti. Pasti itu kuncinya. Kunci investasi properti yang bagus. Yes. Atau kunci apa namanya kunian yang ideal itu. Ya itu tadi yang kita sebutin. Jadi bukan sekedar nyaman, tapi benar-benar memudahkan kita sih sebenarnya. Memudahkan. Memudahkan yang katakanlah penghuni kemana-mana itu biar lebih muda. Betul. Lebih muda dan yang pastinya biaya yang mereka keluarkan juga itu lebih kecil atau sedikit. Oke. Itu idealnya kalau menurut gue. Oke. Terus ada, 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 apa mungkin di luar itu ada lagi nggak? Mungkin syarat-syaratnya lah. Kalau misalnya lu tinggal di properti apa. Kalau tadi itu cocoknya di semua itu cocok di semua apartemen dan rumah. Rumah. Jadi yang gue jelasin tadi itu berlaku buat rumah. Rumah ataupun juga apartemen. Oke. Berarti kalau gue punya Ruko, beda lagi? Ruko pun juga itu penting ya. Iya, itu penting juga. Oh, jadi kalau gue punya Ruko itu harus juga dekat sama dengan sarana-sarana yang tadi? Sarana-sarana. Karena tujuannya kenapa? Jadi biar orang yang kerja di Ruko, otomatis kan ada perkantoran kan? Karyawan-karyawan pun juga mereka lebih mudah akses juga. Oke. Oke, berarti itu menurut lu definisi yang ideal itu kalau di properti itu udah dikunci di situ ya? Udah dikunci di situ. Iya. Transportasi itu penting sama akses. Transportasinya penting memang ya berarti ya. Nah, selain itu juga nih ya. Gue mau tanya juga deh. Idealnya tentang, apa ya? Tadi kan kita udah bahas tentang sarana transportasi dan lokasi akses. Sarana transportasi, akses, segala macam. Idealnya kalau lu mau beli rumah itu, lu harus perhatikan legalitasnya nggak sih? Itu penting nih. Nah. Iya. Karena orang saat ini ya, pada umumnya pada saat mau beli properti, itu mereka kurang, apa namanya ya? Aspek legalitasnya kurang. Yes, masalah legalitas. Padahal itu nomor satu sih sebenarnya. Itu penting banget pada saat kita memutuskan untuk membeli suatu properti, itu kita harus lihat dulu yang namanya legalitasnya. Iya. Penting. Kenapa ya? Karena itu menentukan buat ke depan. Betul. Karena kita beli properti ini kan sifatnya jangka panjang. Betul. Iya enggak? Nah, jadi kita harus lihat dari legalitasnya itu, ini apa aja izinnya. Kita harus lihat dari IMB-nya, amdalnya itu penting. Penting ya? Iya. Itu penting banget sih. Oke, berarti kalau lu beli properti itu nggak sembarangan juga ya? Berarti harus perhatikan izin-izinnya legalitas. Izinnya, justru kalau menurut gue itu memang hal yang harus kita perhatikan yang pertama itu adalah legalitasnya. Oke, legalitas dari itu. Karena kan banyak sekarang yang, apa namanya, developer-developer yang memang istilahnya udah bangunannya udah berdiri, tapi izinnya bermasalah. Oh iya banyak ya? Pasti. Itu udah bukan satu atau dua kasus. Jualnya udah habis, tapi izinnya belum. Yes. Udah dipasarin, tapi izinnya belum. Betul. Itu penting. Nah itu. Sering juga lu pernah ngalamin nggak? Pasti. Pernah ngalamin? Ada sih. Ada beberapa. Itu sangat penting banget ya buat kita nih sebagai end user atau investor memperhatikan aspek legalitas. Yang tadi Oi sampaikan, bukan hanya lokasi, tapi bukan hanya juga tentang konsep, bukan hanya tentang akses tadi ya. Betul. Tapi paling penting juga adalah legalitas yang perlu diperhatikan. Itu sangat penting. Karena itu akan berpengaruh sangat panjang ya buat kita punya proyek. Jangka panjang. Betul. properti investasi kita. Nah, oke kali ini kita akan tentaskan, Oi, perbicaraan kita. Oh, ini udah selesai? Udah selesai. Nanti kita akan bahas lagi di konten berikutnya tentang topik yang berbeda yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk teman-teman kopier semuanya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk bantu kita dengan komen-komen yang membangun pastinya. Demikian. Gue Peter. Gue Oik. See ya. Sub indo by broth3rmax